Halo kawan-kawan, kembali bersama aku Teo. Sekarang aku lagi ada di salah satu kota yang ada di negara Slovenia, namanya Koper, kayak Koper biasa kalau bahasa Indonesia-nya, tempat kita nol bareng ya kan kalau jalan-jalan. Jadi ini adalah salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya pelabuhan yang ada di Slovenia. Jadi Slovenia ini negaranya kena enz. Terus di ujungnya itu ada pelabuhan. Jadi inilah pelabuhannya di Koper ini gitu. Jadi aku akan tunjukin kalian apa aja yang ada di kota ini, terus tempat-tempat apa aja yang harus kita kunjungin ya kan. Oke deh, kita mulai eksplor kota ini. Nah, jadi di sebelah sana itu tuh, itu juga kota. Kota tetangganya si Koper ini. Tapi dia nggak begitu bagus pantainya kayak yang si Koper ini. Jadi ini dari, liat deh, ini parkiran ya. Eh, itu ada toilet. Jadi ini airnya langsung ke air laut, laut Adria. Terus di depannya itu, itu adalah pelabuhannya. Terus di samping pelabuhannya itu, ini adalah pantainya. Orang-orang banyak si Taukan tunjukin ke kalian. Ini kayak promedade, tapi kecil-kecilan gitu. Asik. Nah, di sini nih, di depan ini, kita bisa langsung lihat orang-orang pada berenang. Jadi sebenarnya pantainya itu kecil doang. Cuman, karena ini satu-satunya yang langsung ke laut di negara Slovenia ini, jadi orang-orang Slovenianya tujuan utamanya itu kalau summer tuh ya ke sini, ke kota ini gitu. Tapi banyak juga sih pendatang-pendatang kayak gitu. Nah, jadi pantainya itu air yang bisa kita berenang itu cuman yang ini yang ada garis-garisnya itu. Kecil sih. Cuman, bagus sih airnya yang bersih. Nah, ini kayak alun-alunnya gitu, jadi langsung memandang ke air laut. Terus ada playground. Nah, jadi ini ada semprotan air kalau lagi summer gini. Terus ini kita mau arah ke kotanya. Jadi kota ini gimana ya? Kota turis. Tapi tenang gitu, nggak terlalu banyak orang juga. Asik lah. Oh God. Nah, jadi ini ada si manusia robot ini. Robot. Terus depannya itu langsung pelabuhan boat-boat pribadi gitu. Tapi ada juga saya disewain. Terus depannya itu, itu adalah medieval building. Nah, ini ada tempat foto-foto ya kan. Terus itu kota-kotanya juga yang di permukitan itu kelihatan. Terus itu gedung aula kota ternyata. Bagus ya. Terus ini restorannya. Kayaknya disini lihat tempat tempat lihat sunset ya. Nah, di depan itu adalah promenadinya juga. Jadi disini tuh banyak banget tamannya. Terus ada pohon palum juga tuh. Ini juga taman. Kita mau ke sini. Carlo Maslow. Kayaknya pernah dengar orangnya. Ini adalah pahlawan-pahlawan mereka. Itu bagus tuh air mancurnya yang di tengah itu. Banyak orang lagi sih tuh. Nah, jadi air mancurnya itu kelihatan kayak bunga gitu gak sih? Bunga yang di di pusten itu atau di di tiup. Bagus ya. Nah, ini adalah biasanya market gitu. Market tradisional. Tapi karena ini hari Minggu jadi dia pada tutup. Nah, ini kita memasukin area kota tuanya. Tuh, ini ada lampu lalu lintasnya kecil banget. Agak modern sih ya. Nah, jadi kotanya ini kayak sama, Kak. Kayak di Venice sih kalau menurut aku. Ganggangnya kayak gini. Mama. Nah, karena kota ini tepi laut ya kan. Jadi hasil utamanya itu garam. Menu batuan tuh. Nah, ini adalah gedung tua juga. Masih peninggalan yang tua gitu. Gerbangnya. Nah, ini kita akan menuju ke senternya. Tuh, ada menara di situ. Kita akan ke situ. Kita lihat apa aja yang ada di situ. Nah, jadi nama jalannya ini Belvedere. Jadi ternyata arti Belvedere itu adalah cantik, bagus, indah gitu. Jadi kalau di kota Wina itu ada nama satu istana namanya Belvedere. Karena dari istana Belvedere itu kita bisa memandang kota Wina. Bagus banget. Nah, disini Belvedere-nya tempat toko-toko gitu kayak shopping street. Nah, ini karena mereka bersebelahan dengan Itali gitu jadi arsitekturnya itu hampir sama sih. Slovenia Nah, ini city centernya. Jadi ini adalah gereja. Ini tower-nya. gerung pemerintahnya. Terus juga nggak begitu besar sih. Itu kayak ada restoran mahal. Terus ini ada gedung pemerintahnya. Itu ada tiga bendera. Jadi eh, empat ya? Empat. Ada bendera Union, ada bendera Slovenia, Itali, sama bendera kota ini. Jadi kan ini persis bersampingan dengan Itali gitu negaranya. Terus disini ada lukisan dong. Jadi kalau kita lihat pantulannya itu ini pantulannya itu ada gambar orang gitu. Menarik ya. Nah, jadi kawan-kawan disini ada pohon pisang dong. Lihat tuh. kayak berasa di Tanjung Bali aku ini. Pisang. Taunnya mekar lagi. Nah, ini di depan kita adalah pelabuhannya. Jadi di depan itu lagi berlabuh kapal tanker. Jadi barang-barangnya itu lagi dipindahin. Ini kita lihat prosesnya. Ini juga ada tempat kayak memandang-mandang ke laut gitu. Taman. kita lihat dari dekat. Aduh, rame nya. Terus kayak ada tempat untuk memandangin gitu. Terus itu. Nah, jadi kawan-kawan sampai disini dulu video aku di koper ini di kotak kecil ini di Slovenia. Jadi kotaknya emang kecil gitu. Jadi gak terlalu besar. Jadi cepet gitu keinglingnya. Oke deh, thank you for watching. See you in my next video. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Terima kasih.